Meski gagal memetik hasil positif, Nat Angelo Markello tetap puas dengan kesempatan berlaga di Indonesia. Itu adalah perjalanan yang sangat istimewa dan sangat mendidik. Terima kasih Korakau United dan terima kasih Indonesia, kata Markello dalam unggahan di Instagram. Bukan tanpa alasan pemain asal klub Liga Belanda Excelsior, senang dengan kunjungan ke Indonesia. Sejak kali pertama tiba di tanah air Republik Indonesia, menyambutlah familia azul dengan baik. FIFA Match Day merupakan pertandingan yang telah dijadwalkan oleh FIFA. Pada bulan September 2022, Indonesia mencatatkan skor kemenangan atas laga yang telah ditentukan oleh FIFA. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia dipertemukan dengan Korakau. Dalam laga tersebut, baik Indonesia maupun Korakau, menjadikannya pertandingan yang spesial meski Korakau tak klub dari Indonesia. Bahkan ex-Korakau Nat Angelo Markello menganggap duel timnas Indonesia dengan Korakau pada FIFA Match Day merupakan pertandingan yang spesial. Pemain 23 tahun itu pun terkesan dengan atmosfer jeda internasional kali ini dan berterima kasih kepada Indonesia atas sambutan kepada Korakau. Meski Korakau mendapatkan hasil buruk dalam dua pertandingan FIFA Match Day melawan Indonesia yang berlagak di Stadion GBLA Bandung. Lag pertama dan sedangkan di lag kedua digelar di Stadion Pakansari Bogor pada bulan September 2022. Dalam konferensi PR sebelum pertandingan, pelatih Remco Bicentini juga mengatakan masyarakat Indonesia menyambut anak asuhnya dengan ramah. Dalam dua pertandingan melawan Indonesia, Bicentini selalu memainkan Nat Angelo Markello. Pada lag pertama, Markello dimainkan 19 menit saat turun sebagai pemain pengganti. Sedangkan pada lag kedua di Bogor, pemain kelahiran Gronny Ger, Pelanda itu, tampil penuh dengan mendapat kartu kuning pada menit ke-56. Teruntuk para pemain tim nasi Indonesia sendiri, pemain fisikal futbol yang dimainkan Korakau. Benar-benar dapat dijadikannya pelajaran bagi sekuan Garuda. Terlebih postur para pemain tim nasi Indonesia yang cenderung lebih kecil. Dan bahkan para pemain tim nasi Indonesia sendiri banyak pemain yang berjatuhan. Seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Egi Maulana Fikri. Bahkan Egi harus ditandu menuju bangku cadangan tim nasi Indonesia. Pada laga kedua, memang terlihat pertandingan berjalan cukup keras sehingga membuat wasit mengeluarkan 5 kartu kuning untuk Korakau. Dan 2 kartu kuning untuk Indonesia. Seorang pemain Korakau Junin Hobacuda, bahkan harus mendapat 2 kartu kuning dan deusir wasit. Bukan sekedar kemenangan yang harus diakui Korakau untuk Indonesia dalam laga FIFA Matchday 2022. Namun, pemain tim nasi Indonesia Witan Sulaiman, tipuji pemain Korakau Gino Van Kessel, usai tampil ciamik. Witan menjadi salah satu bintang kemenangan tim nasi Indonesia walau tak mencetak gol. Pemain Amerika Serikat Rensin itu berperan untuk gol pertama, tim nasi Indonesia, yang dicetak Dimas Derajat pada menit ketiga. Tembakan jarak jauh Witan yang tidak sempurna ditangkap keeper Thairik Bodak bisa disambar Dimas untuk membobol gawang Korakau. Witan juga memberikan asis untuk gol penentu kemenangan yang dicaringkan Dendi Sulistiawan, celang babak kedua telah usai. Secara keseluruhan, penampilan Witan benar-benar memikat sepanjang pertandingan. Performa apik Witan diapresiasi Van Kessel, pemain Korakau yang baru masuk di babak kedua itu pun menyempatkan foto bareng dengan Witan yang diunggah di akun Instagram miliknya. Bagus temanku, tulis Van Kessel yang turut menyebutkan akun Instagram Witan. Van Kessel saat ini berstatus pemain klub Hungaria Girmont. Sebelum itu, penyerang berusia 29 tahun itu pernah tiga kali bolak-balik main di Transin, yakni musim tahun 2013-2014 dengan status pinjaman. Klub yang bermarkas di Stadion Sihot itu tidak asing dengan Witan. Pemain asal Palu itu sejak awal musim ini jadi bagian Transin dan dikontrak hingga 31 Mei tahun 2024. Terima kasih telah menonton!